Hai penggemar Setia Ayu Tinting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan informasi terbaru, terpercaya, dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe. Agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya, dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kerap dijodohkan dengan pesinetron tampan Andi Arshil lantaran mempunyai keyakinan yang sama. Nyatanya biduan asal Depok tersebut lebih memilih presenter tampan ini, yang sekaligus menjadi sahabat karibnya. Memang belakangan ini Ayu Tinting kerap dijodohkan dengan beberapa pria. Di antaranya yang tengah santer beredar yaitu Andi Arshil dan Boy William. Dirinya kerap dijodohkan netizen maupun kalangan artis lantaran hingga detik ini belum juga menemukan pasangannya. Di tengah perjodohan netizen ini, rupanya biduan Depok tersebut mengaku jika dirinya lebih memilih Boy William daripada Andi Arshil, lantaran dirinya mengaku sudah lama kenal dengan sang presenter meskipun keduanya beda keyakinan. Hal itu justru membuat netizen kecewa lantaran pilihan Ayu Tinting. Netizen merasa kalau Ayu Tinting lebih cocok dengan Andi Arshil yang notabene-nya sudah pasti membimbing dirinya karena satu keyakinan. Beberapa bulan lalu, Ayu Tinting kembali akrab dengan sahabatnya, Boy William. Setelah 4 tahun lamanya sama-sama tak bertegur sapa. Sampai-sampai tak sedikit yang menginginkan keduanya berjodoh termasuk Ivan Gunawan. Saat ini pelantung Sambalado itu tengah menikmati liburan bersama keluarganya. Boy William pun sempat mengomentari di kolom komentar yang tersedia di akun Instagram Ayu Tinting. Tak hanya itu, Ayu Tinting dan Boy William juga menyempatkan diri untuk video call. Hal itu terlihat dari kanal YouTube Intense Investigasi, selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Dalam percakapan tersebut, Boy William menanyakan keadaan Ayu Tinting selama berada di Eropa. Tak hanya itu, Boy William dan Ayu Tinting juga bercakap-cakap dalam bahasa Korea. Bahkan, Boy memanggil Ayu dengan sebutan jagia yang artinya sayang. Boy William juga menanyakan perasaan Ayu Tinting yang tengah berada jauh darinya. Saat ditanya seperti itu, wajah Ayu pun malu-malu. Kamu kangen ya sama aku? Tanya Boy. Nggak dari kemarin kan pada minta aku live. Terus aku live, jawab Ayu. Gini, kamu nggak usah nyalah-nyalahin netizen. Kangen ya udah kangen, simple. Hidup dibikin simple aja, timpal Boy yang membuat Ayu tersenyum malu. Tak hanya dekat dengan Ayu Tinting, Boy William juga sudah cukup akrab dengan putri sematawayang Ayu, Bilkis. Ia pun tak sungkan untuk memberikan pujian kepadanya. Bilkis itu pinter banget anaknya, Bilkis itu pinter bahasa Inggrisnya. Bilkis kan sekolahnya belajar Inggris terus, dan dia terus ngomong Inggris terus sama teman-temannya. Jadi kemarin pas ngobrol sama Bilkis, kita omong bahasa Inggris, kita ngomongin Disneyland, ngomongin nanti dia mau jalan-jalan di, ke Eropa. Jadi kita saling cerita-cerita aja di Eropa, di Eropa ada apa aja, di Disneyland ada apa aja, beber Boy William. Itulah tadi berita yang pertama, yuk simak berita yang kedua. Makin dekat dengan Ayu Tinting kini, 10 potret sudut museum milik Boy William yang besar dan jarang tersorot kini sudah ditutup. Boy William kini sedang ramai dikabarkan dekat dengan Ayu Tinting. Malahan, saat ini keduanya dikabarkan makin dekat lagi usai keduanya berbincang secara live menggunakan bahasa Korea. Terlepas dari kabar yang bikin sejumlah netizen baper, tak banyak yang tahu ternyata Boy memiliki sebuah bisnis yang sangat besar berupa taman hiburan. Simak selengkapnya di video kali ini. Inilah salah satu sudut lini bisnis Boy William yang jarang tersorot dirinya memiliki sebuah taman hiburan yang disebut moto-moto. Banyak pemberitaan menyebut lokasi ini adalah taman hiburan, namun lokasi unik ini tertera sebagai museum di akun it-nya. Di dalamnya terdapat sangat banyak spot-spot menarik dan unik yang bikin betah anak muda terutama gen Z. Selain itu terdapat pula restoran di dalam museum tersebut, seperti yang terpantau melalui akun IG tersebut, lokasi ini sangat colorful. Maka tak heran, lokasi ini lebih banyak dipadati pemuda-pemudi yang mengabadikan berbagai momen serta konten sosial media di dalamnya. Tak hanya untuk berfoto dan makan, lokasi ini sangat pas dijadikan lokasi untuk kumpul-kumpul bersama keluarga dan rekan kerja. Menariknya, terdapat spot khusus yang penuh dengan motif batik yang tak kalah ramai dari spot-spot lainnya. Sama seperti pengunjung lainnya, boy pun tak ingin ketinggalan berfoto di salah satu spot bisnis museumnya. Sayangnya, museum ini saat ini sudah ditutup sejak 2020 lalu dan hingga kini belum diketahui kapan akan dibuka lagi. Demikianlah deretan lokasi salah satu-satu bisnis Boy William yang kini sudah ditutup sejak 2020. Kira-kira kapan buka lagi ya? Terima kasih telah menonton!